Oke ya kawan-kawan, seperti janji saya tadi ya, saya mau menali ya di akhir jahitan ini ya. Ini sudah saya jahit semua, tinggal terakhir ya. Jadi caranya adalah kita masukkan jarumnya, kita tarik benang, bukan benang sih, senar ya. Senar raket kita masukkan dan kita tarik ke dalam semua ya. Dan penampakan di dalamnya adalah seperti ini ya. Kita tarik ke dalam semua dan kita tarik ke luar pakai jarum ya, ini. Cangkalkan ke luar pakai jarum, tarik semua. Nah ini yang tadinya senar di luar ya, kita tarik ke dalam. Nah seperti ini, ini sudah tertarik ke dalam semua ya. Jadi seperti ini. Ini sudah tertarik ke dalam semua. Nanti akan saya longgarkan biar gampang. Nah ini ya, sudah tertarik ke dalam semua. Caranya mudah dan simpel. Kita cuma menalikan seperti ini ya. Kita cuma menalikan seperti ini nih. Ditarikan seperti ini saja ya, seperti ini. Dimasukkan ke sini. Seperti ini ya, tarik sampai ujung sini ya. Sampai pangkal ya. Tarik yang kenceng. Satu kali ya. Sama ya. Dan ini dua kali. Ingat ya, tarik yang sekenceng-kencengnya ya. Jangan sampai lembek. Ya, ini dua kali dan satu kali lagi. Oke ya, kita tali satu kali lagi ya. Nah seperti ini. Kita tarik yang paling kenceng, sekenceng-kencengnya ya. Karena walaupun kita tarik kencang, ini senar rakyat ini tidak bakalan putus ya. Karena ini namanya senar rakyat dan sangat kuat ya. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Ini sudah ditali tiga kali ya. Dan gampang saja, ini cuma kita potong saja ya. Potong saja, seperti ini. Potongnya jangan terlalu mepet ya. Ini biarkan seperti ini ya. Nanti kita tutup insole ya. Tutup insole, nanti ini sudah tidak seperti ini ya. Dan seperti itulah cara menali pada sepatu bola yang dicahit. Memakai senar rakyat ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.